Welcome back to Decentra Boys, back lagi bersama Imam Kiko aja, karena kali ini gue akan membahas game 5 baru ini multi chain ya, dia start dari Harmony One tapi dia juga ada di blockchain-blockchain main ke depannya guys dan ini namanya Aumiga, Aumiga tuh singkatannya Unforgettable Metaverse Interactive Game Adventure ya guys ya itu singkatannya Aumiga ya, dan ini dibuat gamenya sama Guild Zero X, yang dimana Guild Zero X itu di founding sama Domino Arts ya atau dulu namanya Sejin ya, mungkin kalau teman-teman yang udah biasa ngikutin konten tentang Harmony di Decentra Boys yang biasa gue bahas itu pasti udah sering banget dengar nama orang ini ya, Sejin ya, Domino Arts ya, ini dia foundernya guys dan sebelum kita kesini, sebenarnya kita akan ngeliat sendiri, ini gamenya belum ada website-nya tapi sudah ada docs-nya ya, dan ini docs-nya udah seperti ini tampilannya tapi sebelum ke docs-nya kita lihat dulu Discord-nya, kurang lebih Discord-nya seperti ini dan disini dia ngejelasin, ini gamenya, dia namanya Aumiga, jadi Aumiga itu tadi singkatannya ada yang di videonya tapi untuk game produknya sendiri itu Aumiga, auto-mining game ya, dan ini genre-nya Adventure Ekonomi nah, dan dia punya art itu seperti Steampunk digabung pixel art dan cara mainnya ya, point-to-click sama nge-scroll jadi ini kayak game receh sebenarnya, tapi kenapa gue ngebahas ini, karena dia tipikalnya itu free-to-play guys jadi mereka bisa play-to-earn, tapi mereka juga free-to-play juga bisa dan mereka pun nanti ada NFT-nya juga untuk gamified, utility, dan hal-hal lainnya dan mereka gak bakal launching token disini guys ya alright, dan disini dari lore-nya, sebenarnya itu ada beberapa jenis lore jadi lore-nya itu pada dasarnya adalah dari segala kalangan itu pengen berpetualangan, berebut mencari sumber daya alam ya inti dari lore-nya seperti itu kalau detail-nya nanti, gue bakal share link docs dan juga link dari Discord-nya juga guys gitu ya guys ya nah, dan ini mereka tuh punya 6 karakter ya dan karakternya itu ada fugitive, explorer, scientist, hustler, wonderkind, dan powboy guys jadi mereka semua berburu dari setiap kalangan dari fugitive itu ya, dari kalangan gelandangan, explorer yang emang ini petualang ya si tukang travel, si travel banget ya anaknya dan ini scientist yang ilmuannya juga ada yang hustler yang ibaratnya tukang judinya lah disini dan juga ada wonderkind, ini wonderkind itu karakter yang paling lemah ya cuma anak bocah gitu ya dan cowboy ini peternak nah, dan untuk mekanik ya ini dia juga udah jelasin disini dan ini sebenarnya yang di dalam Discord-nya itu kopas dari docs-nya ya tapi mungkin docs-nya akan lebih detail mungkin kita akan explore-explore sedikit di docs-nya jadi sama aja untuk mekaniknya ini bisa kita lihat disini mungkin sih ini lebih gede ya nah, untuk mekaniknya mereka tuh fokusnya dalam bentuk mining ya disini miningnya itu bukan berarti cuma nyedot farming token kayak biasa ya disini kalian bener-bener seperti main game mining-mining yang pada umumnya ada di playstore ya atau mungkin di game-game PC jaman dulu yang sifatnya mining-mining biasa kayak karakternya menambah gitu nah, kurang lebih seperti itu guys dan setiap dari kalian bisa memining resource apapun dan nanti resource-nya itu udah menutup org dan nanti bakal semakin efisien ke depannya kalau kita menggali itu terus-menerus dan mungkin upgrade juga NFT dan lain-lainnya nah, kalian bakal earning token mainnet blockchain ya Harmony token 1 itu kalau kalian dapat resource yang seperti rare gem fossil itu baru bisa di convert ke 1 tapi kalau resource sisanya itu cuma free-to-play kalian arming guys gitu yang cuma dimana bisa dipakai di in-game aja gitu ya dan ini nanti skill miningnya itu ada excavate dan lucky strike jadi excavate itu yang gali biasa lucky strike itu buat ngeburu seperti permata, fossil, dan terkadang langsung dapat token 1-nya ya jadi ini ya bisa dibilang sambil menyelam minum air ya dan nanti ada setiap jamnya itu bakal ada 4 dan juga fossilnya juga ada 4 dan nanti ada fitur upgrade-nya seperti inventory-nya kira-kira daya sedotnya berapa dan juga cooldown dari lucky strike-nya ya yang dimana lucky strike itu kayak ultinya ya buatnya dot resource-resource beneran gitu ya nah, disini mereka bilang kalau miningnya itu menjadi tulang punggung dari gameplaynya juga guys ya kalau kalian dari sebelah sini disini dan juga nanti miningnya ini bisa di automate juga ya jadi ada botnya bisa kita tinggal auto-sign in mungkin di metamax-nya sign contract langsung eksekusi auto-mainnya jadi enak gitu ya tapi ini gue gak ngerti juga kalau misalnya apakah gameplay ini bakal mempengaruhi ekosistemnya untuk orang benar-benar main dengan enjoy ataupun memang cuma ya ini semacam idle game yang kalian digaminin dapat earning-nya ini masih spekulatif banget tapi menurut gue ini ada game file yang sangat mekat berani tidak membuat governance token sama sekali guys nah, jadi gue kadang geppo dan ini mereka juga udah nulis crafting systemnya tapi nanti crafting systemnya itu dibagi berdasarkan tier untuk tutorialnya sendiri ini tuh masih belum terlalu lengkap ya meskipun mereka udah point to point-nya detail jadi untuk gamification-nya nanti bakal di-arrive didatengin ke pulau gitu dimana kalian harus dapat kartu visa istilahnya ya bukan visa beneran ya ini maksudnya kartu akses karakter kalian bisa ke pulau itu buat mining ya atau menambang gitu ya guys ya intinya seperti itu dan nanti juga ada landnya yang dimana nanti kalian bisa beli plot land nft-nya dan juga bisa explore dari inworldnya sendiri ya gitu dan nanti juga ada beberapa NPC yang ngebantu untuk interaksi kalian jual beli dan lain sebagainya bahkan ada patch-nya juga nanti sebagai companion kalau misalnya kalian menjalankan dan juga ada kendaraannya juga dan ini bisa di upgrade sih katanya ini dari yang motor biasa jadi barbar gitu ya dan nanti ada pfp untuk karakter yang kalian pakai untuk nge-mining ya guys ya gitu dan dia pun juga lagi buka investment juga buat temen-temen yang mau invest di game ini cukup pakai Harmony aja dan mereka sangat menekankan poin kalau nggak perlu pakai governance token karena rawan ponzi ya guys ya katanya begitu nah dia bilang yang penting kalian cukup investing di liquidity pool yang udah ada aja ataupun investing dengan cara naruh native blockchain token ya koin ya sorry kayak Harmony ini karena jadi Harmony ya guys ya itu kalian bisa pakai untuk resource gathering beli nft-nya pfp seperti yang tadi fitur-fitur yang udah disebut dan nantinya kalian juga bisa bentuk nft stock nah ini yang menarik nft stock di sih maksud ya jadi misalnya ada temen-temen yang beli land ya misalnya terus kalian bangun land di atas ya nanti ada kayak semacam corporate mining gitu di dalam in-game ya kalian bisa invest di punya orang dan artinya kalian dapat juga jadi ini berusaha simulasi ekonomi bisnis industri berat ya guys ya di dalam metaverse guys ini cukup menarik dan ini kalau kalian lihat timnya nama-nama timnya tadi kan ini founder nya nih si domino ya nah ini untuk game production nya ada bigs ini si sejin yang tadi gua bilang ada doso julius dan starx dan ini mereka tuh twitter bio nya udah ada semua dan kebetulan si bigs nya ini gua tuh kenal deket banget guys sama dia dan kebetulan gua follow-followan di twitter personal gua karena dia ini salah satu og harmony yang untuk masalah-masalah game via auditing ya jadi dia punya experience juga jadi ya oke ya guys ya tapi ini nggak sponsor nggak endorse atau nggak nge-shillport tuh ini serius beneran gua kenal ya guys ya murni kenal aja sih jadi aman sih guys tapi tenang aja kalian tetap harus DYOR research sendiri cari tahu kedepannya apakah ini bakal promising atau nggak terutama untuk game file yang tidak menggunakan semacam sistem tokenomics governance ya atau token voting jadi bener-bener yang terbukti pakai koin native blockchain nya gitu guys ya dan ini discordnya itu lumayan sebenarnya ini dari tim-intinya early adventure nya dan yang offline kita hitung ya bisa dibilang 100 orang untuk produk yang belum rilis menarik sih gitu dan responnya setelah paling kalian ngecek disini community nya tuh aktif jadi bersyukur aja gitu ya guys ya kalian bisa disini guys oke itu aja di situ all right itu aja dari gua make sure subscribe channel desentral boys dan kita pasti bakal update beberapa project atau apapun itu yang pingin kalian bulas dan jangan lupa nantinya kalau misalnya kalian pengen review offline event lagi offline event crypto webtree nft atau apapun itu komen aja bisa komen dari YouTube YouTube video kita ataupun bisa kalian ngefollow Decentrabus ya guys ya gitu alright dan pastinya ini juga dari domino arts ya gue juga lupa state kalau dia itu udah mulai ya update ini start dari nft karakternya contohnya arti ada constitution power intelligence ability karisma dan juga credits dan experience-nya nah kelihatannya ini juga menarik karena dia mau buat sistem karakter yang dimana ada habit dari karakternya ya dia cenderung baik jahat atau menengah bahkan ada agamanya juga ini benar-benar ke simulasi ekonomi industri berat ya biasanya dan kalau dia bilang nantinya pfp-nya tuh bakal limited dan juga nanti pfp-nya tuh bakal menjadi salah satu key player atau yang menjadi kebergantungan kelangsungan gamenya juga dan nantinya sistem karakter dari tiap pfp-nya bakal dibagi jadi kalau karakternya makin baik berarti cara dapetin farming-nya cara mining di dalam game itu nanti gameplaynya jadi ala orang baik-baik gitu ya kalau makin jahat berarti cara gameplaynya makin makin kayak orang jahat gitu jadi ini interesting juga dan pastinya kalau kalian lihat ini nvc-nya juga nanti dibuat sedetail mungkin dengan keteria keteria yang tadi di karakter ini ya gitu dan nantinya juga diterapkan beberapa filosofi dari karakter yang mempengaruhi gameplay guys jadi ini menarik banget sih dari statement foundernya sendiri ya guys ya gitu guys Oke itu aja deh gua di sentra boys signing up let's go everyone live you